Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kita berjumpa lagi Dengan pembelajaran IPS yaitu Tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup Tema 2 Hewan Sahabatku Nah kita lihat Yang akan kita pelajari adalah Mengidentifikasi karakteristik geografis Dan kehidupan sosial budaya Ekonomi politik di wilayah ASEAN Nah kita bahas dulu pertama kali Potensi ekonomi negara-negara Anggota ASEAN Pertama negara Brunei Darussalam Nah negara ini memiliki pendapatan Per kapita yang tinggi di Asia Tenggara Yang kedua negara ini terkenal dengan Kekuatan sumber daya alam yaitu Minyak bumi dan gas Dan yang kedua Negara Malaysia Kegiatan utama penduduk Malaysia adalah Bidang pertanian, pertambangan, dan industri Dalam bidang pertambangan Dia adalah penghasil Biji timah terbesar di dunia Artinya dia adalah penghasil nomor 1 Biji timah di seluruh dunia Yang kedua Barang-barang yang diekspor dari Malaysia adalah Peralatan elektronik Minyak dan gas bumi Ada lagi produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia Yang ketiga Kita lanjut next Yaitu negara Filipina Mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah Bidang pertanian, pertambangan, dan industri Komoditas ekspor dari Filipina Yaitu gula, poprah, kayu, nanas, dan biji tembaga Dan yang keempat Negara ASEAN yang keempat adalah Kamboja Mata pencarian penduduk Kamboja adalah Pertanian karena Kamboja Di Kamboja itu mengalir sungai Mekong Daerah aliran ini Di sekitar aliran sungai Mekong ini adalah terkenal daerah yang paling subur Di daerah Kamboja Hasil pertanian Kamboja yang paling besar adalah Padi dan karet Dan yang kelima Negara ASEAN yang kelima adalah Myanmar Myanmar adalah Mata pencariannya sama yaitu Pertanian, perkebunan, dan pertambangan Merupakan salah satu negara Penghasil padi terbesar di Asia Tenggara Dan komoditas perdagangan Myanmar Meliputi terutama sekali adalah Kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan Yang keenam Kita lihat negara yang keenam adalah Vietnam Padi merupakan hasil pertanian di Vietnam Yang paling utama Industri Vietnam meliputi tekstil Semen, pupuk, kaca, dan ban Pertambangan di Vietnam itu menghasilkan apa anak-anak? Menghasilkan emas, biji besi, timah, gampeng, pospat, tungster, atau wolfram, dan seng Yang hasil hutannya adalah yang pertama adalah Bambu, kinah, kayu, dan kayu manis Sekarang negara yang ketujuh Kita lihat negara yang ketujuh adalah Laos Rakyat Laos hidup dari sektor pertanian adalah Penghasil beras, jagung, tembako, jeruk, dan kopi Daerah pertanian yang sangat sukur adalah di sekitar sungai Mekong Yang kedelapan kita lihat Negara Singapura Singapura merupakan yang paling maju di kawasan ASEAN Karena dia letaknya sangat strategis Maka Singapura menjadi negara transit terame di Asia Singapura mengekspor antara lain mesin, alat transport, tasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi Yang ke sembilan Nah ini ada Thailand Thailand sebagai lumbung padi Asia Tenggara Karena dia juga penghasil pertanian terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia Dia hasil pertanian yang terbesar di Asia dan nomor tiga di dunia Penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata Perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri juga merupakan kegiatan ekspor dari penduduk Thailand Yang ke sepuluh Anak-anak ini adalah negara kita Indonesia Indonesia adalah negara kumpulan terbesar di ASEAN Ekspor hasil buminya seperti timah, tembaka, besi, gas, minyak, dan nekel Juga ekspor pertaniannya seperti tapioca, karet, kopi, kelapa, sawit, tembako, dan teh Ekspor hasil perikanan seperti ikan tuna, udang, dan teh Sudah dulu anak-anak ya Sudah ada sepuluh negara ASEAN Terima kasih anak-anak Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh